Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Sobat Wongkaum, satu gol itu sudah cukup memberi Milan kemenangan. Anak asus Stefano Pioli kini jadi masih punya peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan membuat Milan kini mengolaksi 4 poin, di bawah Liverpool dengan 15 poin, FC Porto 5 poin, dan di atas Atletico Madrid 4 poin. Milan tinggal bersaing dengan Porto dan Atletico di matchday terakhir untuk menjadi pendamping The Reds ke-16 besar. Di matchday ke-6 Liga Champions, AC Milan akan digantian menjamu Liverpool di San Siro 8 Desember 2021. Milan butuh kemenangan sambil berharap Porto vs Atletico Madrid berakhir imbang agar bisa lolos ke-16 besar. Asal lolos ke-16 besar itu sendiri tak mungkin terjadi tanpa gol Junior Mesias. Pemain 30 tahun itu menjadi pahlawan dan membuktikan dirinya tidak sia-sia direkrut Milan. Junior Mesias baru didatangkan Milan pada bursa transfer musim panas Juli lalu. Pemain Brazil itu dipinjam semusim dari Crotone dengan opsi dibeli permanen. Yang menarik Mesias punya perjalanan karir yang tak gampang. Sebelum bisa menjadi pahlawan Milan di Liga Champions, Mesias mulai karirnya dari nol. Bahkan sepak bola awalnya bukan karir utama Mesias. Pria kelahiran Belo Horizonte itu sempat kerja serabutan di Italia sejak datang ke negara itu pada 2011. Mesias sempat kerja menjadi kurir toko perabotan hingga kuli batu bata. Semua itu ia lakukan demi mendapat uang di Italia. Sejak di Brazil ia sudah mencicipi Akademi Cruzeiro namun kandas di tengah jalan. Alhasil sepak bola cuma menjadi hobi yang bisa ia lakukan di Italia tanpa bayang-bayang menjadi pemain profesional. Sampai akhirnya datang Ezio Rossi. Mantan pemain Torino itu menawarkan bergabung ke tim amatir Kesale yang ketika itu bermain di divisi kelima. Sempat ditolak namun Junior Mesias akhirnya menerima pinangannya. Di Kesale, Mesias tampil moncat dan bisa mencetak 21 gol. Semusim berselang ia kemudian pindah ke Ciari dan bisa membuat 15 gol di Serie D. Kemudian Mesias sempat ditawar klub seri B Pro Versailles. Namun tidak bisa didaftarkan karena masalah paspor. Sampai akhirnya Mesias pindah ke Gozano yang ia bisa antar promosi ke Cerice pada musim 2018-2019. Karir profesional Mesias makin meroket saat pindah ke Crotone. Setelah bermain di seri B pada musim 2019-2020, ia mengantar timnya promosi ke Serie A semusim berselang. Di seri A musim lalu, Mesias bikin 9 gol dari 37 laga. Hal itu membawanya kini berseragam Milan. Musim ini Mesias sendiri baru dimainkan 3 kali oleh Pioli. Laga melawan Atletico menjadi debutnya di Liga Champions yang langsung ia tandai dengan gol kemenangan untuk Krosaneri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton